Hai, selamat datang di channel NK Media dan di video tutorial vektor part 4 ini aku akan share bagaimana cara membuat vektor rambut yang hasilnya akan seperti ini untuk aplikasi, foto bahan, dan palet warna udah aku sediakan link downloadnya di deskripsi oke, sebelum mulai membuat vektor rambut kita masukkan palet warnanya kita tambahkan layar baru lalu keser ke paling atas tekan titik 3 di pojok kanan atas pilih import lalu cari file di mana teman-teman menyimpan foto palet warnanya pilih yang gambar selanjutnya kita eye drop lalu simpan warnanya agar lebih mudah saat proses shading nanti jika sudah kita bisa habis layar palet warnanya selanjutnya kita buat layar baru dan taruh di paling atas untuk tool, pilih tool pena dan brush, pilih lasso untuk warna, pilih warna shading 1 selanjutnya kita gambar mengikuti arah sisiran rambut bentuknya gak harus sama persis sama foto bahan karena ini tutorial vektor simple kita buat yang simple aja mungkin nanti di video berbeda aku akan buat tutorial vektor rambut yang lebih detail selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kira-kira seperti ini sudah cukup lakukan hal yang sama pada bagian sebelahnya dan hasilnya akan seperti ini selanjutnya proses gradient untuk caranya sama aja seperti tutorial vector sebelumnya lanjut setting kedua pilih warnanya lalu gambar ke bagian rambut yang terlihat terang atau gambar mengikuti setting pertama hanya saja areanya lebih kecil atau teman-teman bisa coba buat dengan kreativitas masing-masing namun harus rapi agar hasilnya juga maksimal selamat menikmati masuk ke proses gradient kemudian jika sudah kita lakukan hal yang sama pada bagian rambut yang sebelahnya maka hasilnya akan seperti ini jadi terima kasih telah menonton video ini semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya video selanjutnya